selamat menikmati di Cagar Alam jadi nanti akan saya review satu persatu apa aja yang ada di Cagar Alam Pangandaran ini jangan kemana-mana tetap ikuti terus channel YanceJM oke guys kita sekarang menuju ke Gua Lawang oh Lanang Gua Lanang Gua Lawang lumayan nanjak kita sekarang udah mau masuk gua nah ini yuk kita ke dalam dan Nah ini kita sudah hampir tembus di Gua Lanang ini. Nah itu sudah kelihatan, ini di dalamnya, oke kita lanjut, nah itu dia pintu keluarnya pemirsa. Oke, satu gua telah kita lewati ya. Nah, di sana pintu keluarnya. Tuh, suara apa ya? Terdengar, kuk, kuk, kuk. Di atas. Itu kemungkinan lutung ya. Cuman sampai sekarang kita belum melihat ada penampakan lutung atau kerak. Nah, biasanya di area ini banyak. Nah ini gua lagi. Nah, situ sudah mulai kelihatan. Nah ini ada gua lagi. Apa ini? Gua sumur muda. Oke. Oke guys, kita langsung lihat. Nah, sampai ini dia gua sumur muda. meda. Oke. Penasaran? Mau lihat di dalam? Pemula 6. Coba pegangan. Eh, kakak! Udah, ya. Oh, gue udah. Kalau dilihat dari dibandingkan sama gua sebelumnya ini kelihatan lebih kecil. Yang pertama tadi agak Lebih panjang Ternyata masih ada ke dalamnya guys Oh ternyata masih ada Ke atas sana Disitu ada Terlihat cahaya Itu menandakan bahwa Ada sinar matahari Yang masuk ke dalam artinya ada tembusan Ke atas Cuman kita gak Ke atas sana karena Peralatan kita gak bawa Yuk kita balik lagi Oke Ini gua sumur medal Sembarnya sangat indah Direkomendasi buat Para pecinta Wisata Wisata ya Nah ini pertigaan Kiri apa Kanan nih Coba kita kiri aja Ini pertigaan lagi Coba kita ke Nah ini apa nih Gua sumur mudal udah Jembatan Beryogi itu ada Oke Lanjut Tuh 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 yang punya pasangan biar awet yang belum punya pasangan biar entein jodoh tinggal pegang lawan jenisnya aja jadi kalau yang perempuan pegangin cowok kalau gue parut ini sebelah mana? oh kesana oke guys oh ternyata ini yang belum kita kunjungin ya itu gue renggani gue panggung nah gue miring nah sumur mudal tadi udah gue Jepang gue parut oke kita lanjut lagi let's go jadi tadi saya sempet dapat informasi dari pemandunya jadi di dalam gua-gua itu terdapat batu-batu ya nah di batu-batu itu masing-masing punya hasil tapi itu kan mitos atau kita kan belum tahu kebenarannya nah tadi dijelaskan di batu-batu yang ada di dalam gua itu ada hasil-hasilnya untuk dapat jodoh atau untuk cepat nikah nah tadi pasti tahu katanya cukup di pegang batunya cukup di pegang batunya cuman kalau saya sendiri tujuan kesini yaitu untuk mengetahui situs-situs bersejarah yang ada di Nusantara tercinta ini yuk nah ini ada lagi gua nah ini gua parat ya ini gua parat kita jalan berlawanan kita berlawanan arah masuk ya gak apa-apa panjang gak teh gua nya lumayan lumayan ya ini katanya menyerupai belalai gajah oke ini gua parat ya oke kita lanjut nah ini agak gelap disini terdapat kubangan ya disini kubangan kedalamannya sekitar 4 meter dengan panjang kurang lebih ini 10 meter dan lebar 5 meter nah ini kubangan di gua parat ini lumayan panjang juga nih lamun jalan itu oh nah ini ada yang menarik lagi nih nah itu saya dengar batu itu kalau di kukul tangan suaranya bergema iya nah ini kubangan juga nah ini bagian langit-langit gua nya kalau saya lihat sih ini lebih panjang dari sebelumnya ya dari kedua gua yang sebelumnya kita lewatin tadi ini lebih panjang oke semoga banyak pengunjung jadi saya merasa aman dan nyaman karena keluarga saya tadi tidak ikut saya sendiri itu secara alami ya kalau kalau ini panjang banget panjang banget kebetulan saya sendiri ini tidak apa-apa guys demi kalian semua saya akan terus menyusuri gua ini ini sudah terlihat cahaya nah disini terlihat seperti ada pemakaman ya saya gak tau ini pemakaman siapa ini harus sedikit menunduk karena ini sangat pendek sekali jarak antara tanah dengan langit-langit nah jadi kita harus menunduk untuk lewat sini nah ini ada dua pemakaman oke siapapun yang dimakamkan disini saya doakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 oke guys sekarang kita lanjut ini saya udah berada di mulut gua oke oke nah ini kiri atau kanan saya pilih kanan let's go nah pemirsa disana saya lihat ada seperti lorong mungkin itu gua ya coba kita telusurin kesana saya ketemu lagi sama keluarga kali ini putra saya ikut hai hai hehehe sekarang nemenin papa untuk menyusuri gua-gua yang ada disini nah ternyata betul disini ada gua nah ini langit-langit gua-nya yang ini agak tinggi ini perkiraan dari tanah ke langit-langit gua berkisar 15 meter ini gua apa nih gua panggung oke kita lihat disini ada keterangannya legenda gua panggung semua ini merupakan tempat mbak jaga lautan anak angkat dari minyur orang tidur dan ibunya kalau mbak menjaga lautan di daerah Jawa Barat padang khususnya dan menjaga pantai nasentara pada umurnya menambah laga lautan mempunyai istri tujuh orang dan hidupnya selalu bertengkar sama lainnya pada suatu hari istri yang ketujuh tidak sempat ditengok karena pergi mampin dan mendapat kalau ini tepat berada di bibir pantai gua panggung gua panggung ya gua panggung ini terdapat persis di bibir pantai nah nah di atas itu saya lihat ada payung itu mungkin ini yang tadi dijelaskan yang tadi dijelaskan ini makam yang dibuat oleh ketujuh istri sang pertapa tapi untuk mengecek benarannya untuk lebih yakin kita cek ke atas yuk nah betul betul ini dijaga lautan nah ini sebuah makam yang dibuat oleh ketujuh istri sang petapa nah ini kelilingnya ini lalu panis oke sekarang kita lanjut ke tempat berikutnya untuk yang dibuatkan simbol pemakaman ini mari kita beri hadiah patihah semoga diberi tempat yang layak oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa oh itu ada biawak ada biawak ada dua mana ada biawak ternyata ada hewan melapta juga disini itu biawak ada lagi gak hah oh itu ada lagi katanya oh itu di atas itu dia di atas di atas gede banget ah itu dia lumayan besar ya ini yang jadi pertanyaan kali ini saya belum ini kita udah lewat ke pintu keluar ya ini kemungkinan kita sudah berada di luar area situs-situs buha nih oke kita coba lanjut lagi barangkali di depan sana masih ada sesuatu nah ini dia yang tadi saya sempat bertanya-tanya ya kok belum ngeliat penampakan kerak-kerak disini nah ini ternyata ada nah lumayan besar ini ini lumayan besar oh disana oh ini dia nah ini ternyata banyak ternyata banyak ini ada juga oke oke yuk kita lanjut lagi oke sahabat semua tadi kita udah keliling-keliling di Cagar Alam Pangandaran sekarang waktunya saya untuk mandi ya untuk main air jadi setelah tadi kita jalan keliling kita keringetan sekarang kita untuk mandi di pantai oke yuk nah pemirsa disini serunya tuh kita bisa sewa papan lancar ya kayak ini buat yang mau keliling buat yang mau keliling nyebrang juga bisa kita nyewa perahu nah kesana kesana jadi kita bisa sewa perahu yang ada disini untuk nyebrang kesana itu biayanya setahu saya ya itu sekitar 400 ribu untuk bulat balik kembali ke tempat ini lagi oke terima kasih buat yang udah ngikutin channel yang CJM jangan lupa buat yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya gratis dan silahkan kalau ada masukan buat yang CJM sampai ketemu di konten-konten yang CJM berikutnya sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati